Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hafiz Dalam acara Salam Pramuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa yang kakak harapkan dan kegiatan ini Dan bagaimana semua unsur Bekerjasama dalam mengerjakan kegiatan hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Jadi kegiatan hari ini Dinasosial berkolaborasi dengan 4 unsur Di antaranya dengan Pramuka, terus dengan Karangkaruna, juga dengan pemerintahan, ada TNI-nya, ada seluruh SKPD di kota Bogor Dan juga ada dari unsur-unsur dari hotel Ataupun IHGMA, Indonesia Hotel General Manager Hotel Association dan juga PHLI Kami juga bersama-sama juga dengan unsur dari swasta yaitu Vanilla Catherine dan dari BUMD Ada Bank BJB, Bank Kota, PDAM dan juga kami berkolaborasi dengan Kapas, Komunitas Perempuan Peduli Aksi Sosial Dalam rangka memperingati, mempersiapkan tanggal 10 November di Hari Pahlawan Jadi kami bekerja bakti, berkolaborasi, bersama-sama mengadakan pengecetan dan juga mengadakan pembersihan rumput Dan tadi mungkin sudah dibuka kegiatan ini oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor Dan dihadiri juga oleh Ibu Sekda Kota Bogor dan bersama beberapa Kepala OPD dan Kecamatan Pak Camat Dan lurah setempat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, juga dari unsur TNI Baik, terima kasih Kak, mudah-mudahan kegiatan ini selalu berkelanjutan ya kaya untuk tahun depan Atau juga mungkin menjadikan contoh untuk kota-kota lain di Indonesia ini ya Untuk bekerja bakti, pengecetan, taman makam pahlawan yang ada di Indonesia Baik, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dapa Aliansah Saya berasal dari pangkalan SMA Negeri 4 Kota Bogor Kali ini kami diundang dalam kegiatan bakti sosial Pramuka kuarsap kota Bogor Dalam rangka memperingati 10 November Hari Pahlawan Nasional 2023 Di sini kami berserta rekan-rekan mengadakan bakti sosial Untuk mengecet-cet bersih-bersih dan lain sebagainya Diikuti oleh pemerintahan kota Bogor Baik dinas sosial, APBD dan pemerintahan lainnya Dari masyarakat sekitar, baik dari tingkat kecamatan Maupun pemerintahan tingkat kota Bogor Di sini sebanyak 200 orang melakukan kegiatan bakti sosial Ada pun kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari Pertama yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 Tepatnya pada hari ini Dan esok hari yaitu penutupan Sekaligus hari terlahir dalam bakti sosial ini Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai di sini Acara Salam Pramuka hari ini Saya Hafiz Pamit mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.